Intro Intro Nama saya Ais Saya umur 19 tahun, sekarang sedang kuliah di Universitas Erlangga Jadi setelah COVID-19 menyerang di Indonesia ini Metode perkulian di Universitas saya diganti secara online Tapi kendalanya juga banyak, seperti kesulitan jaringan Kue kering itu saya bikin kehantaran nikah Setelah ada COVID ini, mau kasih hantaran gitu-gitu itu Jadi mungkin depending dulu Biasanya satu bulan itu 4-8 klien Ini satu bulan, satu klien itu Nama saya Ian Gusti, asal saya dari Sumatera Barat Saya angkatan 2017 Dulu saya ingin mondok karena saya ingin mencari jati diri saya Rencananya di tahun ketiga ini saya ingin mudik Akan tetapi Kami diminta oleh gereja, tidak pergi ke gereja Tetapi melakukan ibadah di rumah masing-masing secara streaming Kalau di gereja itu biasanya saya secara pribadi itu lebih bisa, apa ya, nyus rasanya Bisa menerima tubuh dan darah kristus atau roti kudus Tapi kalau streaming kan enggak Kampung Sinong kita dirikan tahun 2012 Tepatnya bulan Mei Adik-adik yang dari SD itu enggak bisa menuruskan ke SMP Akhirnya kita buat program belajar gratis Berhasil sampai 2014 Terus kita ubah konsep jadi kegiatan bermain dan belajar aja Jadi workshop-workshop Kalau kita bicara pendidikan lingkungan itu sebetulnya konteksnya tidak perlu terlalu luas Jadi mesti harus sederhana, konkret Nah sederhana, konkret yang paling mudah itu untuk pendidikan lingkungan di rumah Satu pengolahan sampah Satu menanam tanaman untuk kebutuhan rumah tangga SMP-nya, tapi transisi menjelang new normal Dan itu kita mencoba memberikan juga selain tampilan seni Juga memberikan pandangan bagi masyarakat seni dan masyarakat umum Gimana sih idealnya sebuah pameran itu diadakan di kalah masa transisi Dan mungkin di peradaban yang baru itu harus Juga memiliki karya-karya yang bisa dikategorikan sebagai karya dokumenter sebenarnya Tapi yaitu kan dikembangkan di pemahaman oleh kandangan Ataupun kita berasal ke apapun yang itu yang menjadi fakta eksekutifkan itu Jadi untuk kekembangan dokumenter dari pemahaman ini saya rasa cukup banyak Siap, cukup bagus Saya yakin pas diri di utang mata Apalagi sekarang ini kan zamannya Youtube Jadi orang-orang pelaku-pelaku pembuat film-film itu sudah Tidak Tidak bingung ini film ini mau dikemanain Film berkomentar itu juga bisa menjadi konten Youtube pribadinya Atau komplemen Youtube kelompoknya Jadi saya rasa berkembangannya jemalan ini akan semakin banyak pelaku-pelaku berkomentar dari jemalan ini Pelaku-pelaku film yang mungkin berasal dengan membuat dokumenter Ya sejak sekarang juga tak bingung Kepesatan dulu itu terasa daripada sekarang Kalau kita melihat dari sisi baik itu pekerjaan, pekerjaan Namun kalau dulu ya mungkin karena teknologi dan sistem yang terakhir Bisa juga masih terbuka yang daripada sekarang Saya ngerasain zaman, ya seksori maksudnya zaman ketika komunitas Jokowi Maksudnya semakin ada keberusutan menurut saya Kekaryaan maupun pekerjaan-pekerjaan itu juga berkomentar Kalau dulu sangat lebih sangat banyak Kekaryanya banyak sekali Terus teman-teman di luar juga ganda Ya terutama karena faktor Pendanaan itu yang menjadi soal juga Jadi teman-teman para dokumenteris Kemudian akhirnya meninjak tahun-tahun yang 2000an ke atas 2017, 2017, 2019, 2019 Memang akhirnya banyak yang menjadi Teman-teman saya yang dulunya dia punya pekerjaan, tembaga Akhirnya mereka berperasa personal Itu terjadi Dan semakin ke sini juga banyak juga teman-teman yang akhirnya Membuat karya untuk Kebunuhan resipa Apa ya Karena mungkin memang kita juga jarang Membuat karya yang belum berkomentar Yang ditujukan ke resipa Paling tidak Kalian punya film Kita punya platform Apa sih yang akan kita bisa sharekan nanti Itu yang paling penting Jadi kalau kita punya karya Oke Ya karya itu bakal akan kemana Mungkin kalau di Indonesia masih belum Belum ada Atau belum ada mungkin cuma sedikit gitu Ketika kita punya karya Ada produser yang tertarik untuk produserin Itu masih merdok-moyo Dalam tanda kutip ya Kalau kita ngomong Di luar Indonesia Di masifal-masifal luar Itu memang kita apply Atau submit film dokumenter Kesana Itu penting bagi kita Karena Disana kita bakal ketemu Dengan orang-orang yang semacam itu Makanya Ya PR kedepannya adalah Bagaimana Teman-teman dokumenter ini Kita bisa Jurni Oke Josh Terima kasih Bagus sekali Harus dijawab Ini pertanyaan Saya juga Terwakili oleh Saya ajar ini ngomong Prospek Profit dan Money Orang Money Orang Yang tadi Cukup Berhubungan sekali Dengan apa yang saya sampaikan di awal Kalau orang awal itu lebih Cenderung Sering Menemukan Kalau berbicara Kalau berbicara Mungkin Tidak begitu Tidak Bagaimana Tidak Tidak Tendapannya Sekitigit tanggapan Mas Ya God Gini, jawaban seriusnya itu, semakin kesini itu dokumenter khususnya, itu kita harus paham bagaimana relasi dokumenter dengan akun. Ketika kita ngomong dokumenter berrelasi dengan edukasi, ya jelas, maka di pencarian satu produk dokumenter itu bisa menjadi produk edukasi. Kemudian, bisa jadi media advokasi juga. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama isu lingkungan, dokumenter itu hadir untuk mencapai satu perspektif yang memang mendukung sebuah gerakan. Nah, yang berikutnya adalah, ini yang mungkin tidak hanya di dokumenter, ketika dokumenter berrelasi dengan industri. Sebagainya, kalau di Kalimantan Tengah, kapurnya Masahab itu, buli-buli itu kelecehan, ya bilang gitu. Ke Tengah Eropa, ke Australia, itu berarti, ya untuk diperangukan, ya bahkan keliling Indonesia untuk ngomong Volcano. Dan itu jadi aset visual yang diperjual belikan dan luar biasa harganya. Tapi kita sendiri di sini belum, saya anggap, belum berhasil atau belum ada satu pola industri yang berpapak itu diperhatikan, atau bahkan dibentuk, bahkan dirimuki sama komunitas. Ya, berarti pesannya donasinya bagaimana? Dengan kita-kita atau teman-teman yang masih belajar atau mau belajar di dokumenter, teman-teman pelajar maniswa atau komunitas yang ingin itu, supaya ada satu spirit yang... Ya, ya. Buang. Ini jangan di dokumenter. Cukup aja. Nanti kalau kita kajarin, masih itu petani makin banyak, lagang lagi cek video. Garek, garek. Garek sama Volcano, belajar aja. Nanti kan kita sudah ada organisasinya, kita juga membuka ruang-ruang diskusi, tidak hanya di acara ini, tapi di program kerja kita juga ada. Untukkan sebuah program edukasi, yang tujuan utamanya untuk memberikan edukasi ke anggota-anggota kita yang lalu, dan yang sudah terdaftar. Baik, dari Sudut Timur. Saya berkata, Kok nggak itu pulang? Ya, apa karbong? Ya, ada pertanyaan, saya. Dari sektor... Kidul Dalam? Oke. Kejadian di Malang ini, salah satu mafri ditutup garing-garing muter satu film. Mungkin yang lainnya pada tahun. Masih ketika peristiwa film di Atmos Kiling, misalkan. Pertanyaan sebelumnya ada film, itu banyak sekali film-film yang muncul seperti itu. Film dengan gaya-gaya investigatif, memang punya kejar bulan, kontroversial. Sehingga dalam sejarah itu sudah biasa. Karena tadi saya sebutkan di awal, di Amerika itu ada namanya Michael Moore. Kalau sudah Michael Moore bikin film, itu sama pemerintah Yudi. Karena datanya dia itu tidak paling-paling, dan jaringan perisian dia itu sejudia. Jadi kalau kalian kontaknya itu ke Amerika, kalau misalkan dia lain tahu, misalkan. Wih, 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 wih. 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 Wih, 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 wih. Wih, 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 wih inisiasi sekitar 6 bulan ini terakhir kita bekerjasama dengan beberapa teman-teman di kota lain di Aceh ya bro, kabarin loh tentang gimana sahabatmu pada saat pandemi oh ternyata di Aceh itu pembacaannya bukan pada saat pandemi saja tapi dia pada saat konflik bulu pada saat tsunami, gimana, itu diceritakan dalam ya benar-benar pendek lipat 10-15 menit sekarang persoalan berikutnya setelah berikut itu jadi akan kemasan didistribusikan supaya orang lain tahu YouTube itu adalah kanal yang paling mudah untuk kita mendistribusi algoritma, kalau dulu kan supaya film kita dikenal di Eropa ya ke festival ke Eropa, kan gitu ya secara teknis silahkan belajar sama teman-teman yang paham sama algoritma YouTube kan sudah ada bisa-bisa dimana film kita akan ditonton, termasuk Indonesia Story salah satunya pasal penonton kita bukan di Indonesia melihat pembicaraan mas Leo dari depan tadi kan ada persoalan gini bahwa kadang public itu kurang ini kan kalau kita melihat dari kacamata baca landscape atau makroseni bahwa tidak bisa satu karya ini terputus karena harus berbicara masyarakat seni ya mesti ada komunitas-komunitas pembaca atau penikmat film dokumenter yang saya tidak tahu menasosiasi yang lebih paham nih apakah sudah tertentu atau belum kalau di malam misalnya rembaga pembacaan sastra kan ada pelangi sastra khusus melakukan pembacaan sastra terus dilakukan apa yang disebut dengan jurnal dan sebagainya yang ini akan mempermudah menjembatani antara karya dan masyarakat karena ada berbawa komotif nah memasuki algoritma ini kan kita akan bersaing ya karena produk ini cepat sekali bisa diakses artinya hari ini pembaca atau penikmat pendukumenter tidak melulu karya di malam bisa langsung ke internasional nah ini kan memerlukan satu semacam strategi ya bagaimana karya ini tersosialisasi dan menjadi semacam nilai bukan menjadi sekedar tontonan saya cuma ingin menanyakan bahwa bagaimana dengan lembaga penyajian dalam dokumenter itu apakah telah efek ini saya GKM ini kan juga lembaga penyajian ya Departu Pendidikan juga ada lembaganya ya Tewasila Jawa Timur dan sebagainya ini kalau secara kelembagaan ya atau lembaga-lembaga bentukkan masyarakat saya tidak bisa mengatakan kampus sebagai lembaga penyajian film karena itu institusi otomatis kalau ngomong lembaga mesti komunitas untuk itu strategi apa yang akan digunakan oleh semacam asosiasi untuk merespon realitas algoritmen terima kasih Pak Sreb nanti akan ada pembahasan yang selanjutnya cuma saya ingin saya katakan kalau ini dari kita ngomong masalah dari dokumen dari itu sendiri kita bisa mengetahui beberapa genre yang sudah diselesaikan mas Kopan tadi tentang sebuah film dokumenter saya sendiri Pak sekarang ini juga hidup dari dokumenter berawal dari dokumenter dan saya juga kaget ketika tadi profil saya ditambahi ada yang namanya konsultan komunikasi pariwisata berbasis desa saya kaget Pak tapi yang saya ingat hasil posisi itu seperti itu saya benar tadi dokumenter itu luas kebetulan di beberapa tahun terakhir pekerjaan saya dengan dinas saya membuat video report dengan format dokumenter dan kemudian saya bisa berinteraksi kepada masyarakat kemudian masyarakat ada yang juga mereka termotivasi ataupun ini loh ada manfaatnya akhirnya pertumbangan itu menunjukkan adanya munculnya beberapa beberapa destinasi wisata desa ini saya ceritari yang dikurungan dan banyak juga dari video-video tersebut akhirnya memberikan stimulus informasi yang baru ataupun oh ternyata bisa ya oh ternyata mereka yang dirilasana bisa seperti ini ya itu pun juga bisa buat memasukkan bagi instansi pembelian itu untuk kelanjutannya Pak ya saya menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh mas didi itu sangat menarik sekali terlepas dari ada dan tidak atau belum atau mungkin sudah ada tapi mungkin belum intens atau bahkan dulu kita cukup familiar dengan teman-teman yang salata yang selalu apa bahwa istilahin muter muter dalam arti apa ya tidak dari tempat satu ke tempat lain untuk memutar sebuah film-film ya hasil karya untuk teman-teman dan pada akhirnya banyak teman-teman yang terbantu di situ akhirnya tahu dan diskusi membicarakan tentang film itu itu menarik sekali sebenarnya oke saya saya marah yang dimaksud soal ruang pembacaan tadi bahwasannya hari ini dokumenter itu tidak semata-mata murni sebagai produk karya seni kalau kita bicara dokumenter dari sisi eksplorasi kesenilannya itu memang ada uang-uang khususnya salah satunya di Jogja ada namanya festival film dokumenter Jogja itu berdiri hampir 20 tahun dan salah satu festival dokumenter tertua di Asia Tenggara oh Asia Tenggara iya di Asia Tenggara artinya itu sudah cukup tua dan disitulah yang biasanya kita selalu memikir bagaimana perkembangan dokumennya kita mengeksplorasi baik secara bentuk dan selesai itu kita bicarakan bahkan ditulis juga resensinya di website-nya itu sudah letak film apa yang layak disitu ditulis resensinya tapi kalau kita bicara di daerah lain biasanya fungsi-fungsinya jadi beragam termasuk salah satu yang diceritakan Mas Jogi bahwasannya hal ini dokumenter bukan hanya sebagai satu tontonan yang hanya berhenti sebagai bentuk kajian tapi bisa lebih valuable lebih bisa bernilai ketika itu memiliki fungsi kepada persoalan-persoalan kekinian di masyarakat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati